Tidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan perintangan penyidikan yang melibatkan Ferdi Sambu segera masuk ke meja hijau. Bagaimana tanggapan keluarga Brigadir Yosua, Huta Barat? Kami akan membahasnya bersama Bibi Brigadir Yosua, Rohani Siman Cuntek yang sudah bergabung di Sabah Indonesia Malam sore hari ini. Selamat malam, Bu Rohani. Selamat malam, Mbak Cindi. Bu Rohani saat ini seluruh tersangka, baik tersangka pembunuhan Yosua, Huta Barat dan juga perintahan penyidikan sudah diserahkan ke kejaksaan. Keluarga melihat prosesnya sudah sesuai dengan harapan? Iya, kami dari pihak keluarga sudah merasa lega ya, para tim sudah bekerja dengan sesungguhnya. Dan bahkan harapan kemarin, Bu Putri sudah dibikin ketahanan. Ini saya syukur kepada itu kan telah membuat perasaan ini bahwa tanya tersangka tidak dihukum. Tidak di apa di penjaga lagi. Ini kan akan segera masuk ke meja hijau, persidangan, Bu Rohani. Apakah keluarga Brigadir Yosua nanti akan datang di persidangan perdana? Atau nanti akan mengajukan juga sebagai saksi di persidangan berikutnya? Kalau kami, kalau dari keluarga semuanya, kami kepengen ikut, kami tetap harus menghadiri persidangan nanti. Kami pengen tahu apa nanti sesungguhnya di persidangan. Persidangan pertama nanti akan datang, Ibu? Iya, mudah-mudahan. Oke. Karena ini yang kami tunggu-tunggu selama ini ya, sudah selama 3 bulan. Sudah berkoordinasi kemana saja, Bu, kalau ingin hadir di persidangan perdana, Ferdi Sambu? Apa, Ibu? Sudah berkoordinasi kemana saja, apakah dengan kuasa hukum atau dengan siapa untuk bisa datang ke sidang Ferdi Sambu? Iya, kami pasti koordinasi sama kuasa hukum lah. Sudah? Jadi kuasa hukum koordinasi sama kami ya, bagaimana perjalanan sidangnya, kami tetapkan kepada mereka dan mereka akan mengarahkan kami, Ibu. Harapannya akan seterbuka apa sih, Ibu, persidangan para tersangka ini nantinya? Kalau harapan keluarga, kami mengharapkan persidangan nanti akan diberikan secara terbuka dan transparan. Kenapa, kenapa ada keinginan seperti itu, Ibu? Ada kekhawatiran akan ditutup-tutupi kah? Ya, karena selama ini kan berbelit-belit yang kami lihat ya, begitu juga skenario yang dilakukan mereka. Jadi kami ingin tahu dan kami mengharapkan itu secara transparan dan terbuka, biar seluruh masyarakat juga jangan ada pikiran-pikiran yang negatif. Beberapa waktu sebelumnya kan melalui pengacara keluarga, menyatakan bahwa keluarga Brigadir Yosua Utabarat ini siap untuk menjadi saksi kalau dibutuhkan dalam persidangan. Sejauh ini persiapan untuk menyiapkan saksi-saksi itu bagaimana, Bu Rohani? Apa-apa tadi, Bu? Beberapa waktu lalu kan Pak Kamarudin menyatakan bahwa keluarga Brigadir Yosua Utabarat siap jika nanti dipanggil atau dihadapkan di persidangan sebagai saksi. Sudah sejauh mana proses itu mempersiapkan siapa saja nanti akan dijadikan maju ke persidangan sebagai saksi. Sudahkah ada pembahasan itu di keluarga? Kami dari keluarga, keluarga ini ada sebelah saksi. Ada sebelah saksi? Mau diperhadapkan di persidangan nanti sebelah saksi. Akan berbicara soal apa saja, Bu Rohani, sebelah saksi itu? Itu kemarin kami waktu di BAP, ada yang satu diantaranya itu Sanggah Sianturi antara Pak Kamarudin bertemuan awalnya dengan Pak Kamarudin sama Sanggah Sianturi. Makanya Pak Kamarudin sebagai kuat-kuat ini itu salah satu. Terus yang kedua, Reja sebagai adiknya. Apa yang nanti akan dibuka oleh keluarga? Jadi yang akan dibuka oleh keluarga nanti jika dibutuhkan kesaksianya adalah soal kondisi jenazah Brigadier Roswa ketika diterima oleh keluarga ya, Bu Rohani? Iya betul. Waktu itu jenazah kan, pertamanya kan tidak boleh dibuka. Jadi akhirnya kami ada kecurian itu, kami buka. Yang tubuh anak kami, luka-luka itu. Nah disanalah nanti kami mau diberhadapkan di persidangan, apa yang kami lihat dan apa yang kami rasakan itu. Selain itu, apa lagi nanti yang dipersiapkan untuk disampaikan jika dibutuhkan kesaksian dari keluarga di persidangan? Selain itu, apa lagi yang akan disampaikan? Selain bagaimana keluarga menerima jenazah Brigadier Roswa, apa lagi yang disiapkan untuk nanti disampaikan di persidangan jika dibutuhkan kehadiran keluarga? Ya kalau yang makan kesaksian kan selama ini kan nama baik kami, kan ini anak kami kan sudah meninggal, masih juga dibutuhkan. Jadi kami ingin nama baik untuk kami itu dipulihkan dan begitu juga nama baik keluar ke alam kumum. Oke, kemarin ketika dilimpahkan atau diserahkan ke kejaksaan, Ferdi Sambuk dalam pernyataannya ya menyesal. Ia juga minta maaf untuk keluarga Yosota Barat. Ibu bagaimana menanggapi itu? Kami sebenarnya yang dari awal ya, kami memohon dan begitu juga mamaknya yang merahum meminta biar Ibu Puci dan Pak Epes datang mengantarkan anak-anak kami. Mereka datang ke sungai Bahar untuk belasungkawah, tapi sampai tiga bulan tak ada maaf dan belasungkawahnya juga tidak ada. Jadi sekarang dia minta maaf setelahnya waktu dilimpahkan kekejaksaan. Jadi kalau masalah maafnya itu sudah terlambat bagi keluarga, kami belum bisa menerimanya. Tidak bisa menerima ya Ibu? Belum bisa menerima maaf dari Pak Sambuk. Belum bisa. Apa yang ditunggu oleh keluarga? Ibu belum bisa menerima permintaan maaf itu artinya apa yang sedang ditunggu oleh keluarga? Karena selama ini kan anak kami itu sudah kami serahkan kepada Pak Sambuk dan Bu Putri untuk menjadi ajudannya. Terus bahkan sudah kami serahkan kepenuhnya kepada mereka biar anak kami itu memang betul-betul mengabdi di negara. Tapi ternyata tewas di tangan dia gitu. Itu yang kami harapkan dari dia selama ini. Tapi ternyata sudah sampai sekarang sudah dilimpahkan kekejaksaan. Itu pun kami tengok dari raut wajahnya permintaan waktu itu tidak tulus. Karena dia mungkin menyatakan bahwa ada kemerkosaan itu. Berarti menunggu-tul-betul dia tidak ada maafnya di tangan dulu dari hati ulanginya. Ada pernyataan itu yang belum bisa diterima oleh keluarga ya? Iya. Harapan Ibu Rohani dan juga keluarga ketika nanti sidang ini berjalan apa Bu? Kalau harapan ini mudah-mudahan di persidangan, berjalan dengan wajah, dengan Pak Sambuk dan Putri, takut akan Tuhan. Dan jujur dia nanti berkata di sana biar Tuhan juga memaafkan dia ya. Baik, kita akan tentu menanti bagaimana proses persidangan ini. Ini akan berlangsung karena seluruh tersangka dan berkas sudah diserahkan kepada kejaksaan. Terima kasih. Sekali lagi Ibu Rohani Siman Juntak sudah bergabung bersama kami di Sampai Indonesia malam hari ini.